Jauh Suba, salam literasi! Pada video tutorial ini, kami fasilitator Yayasan Rumserang akan menyampaikan materi pelajaran Bahasa Indonesia yang dipadukan dengan komponen literasi baca tulis kelas awal. Materi yang akan kami sampaikan adalah mengisi total kosong dengan huruf yang tepat dan benar yang merupakan penerapan komponen pengetahuan abjad literasi baca tulis. Materi ini disampaikan pada siswa kelas 1, 2, dan 3 oleh guru ataupun orang tua. Belajar sambil bermain dapat kita pakai sebagai sarana pembelajaran yang kita sampaikan. Dalam penerapan komponen pengetahuan abjad, ada 4 aspek yang berperan yaitu Dengar, Ucap, Baca, dan Tulis. Yang disingkat DUBT. Materi mengisi kotak kosong dipakai dalam melatih aspek dengar, baca, dan tulis. Tujuan dari pemberian materi ini adalah agar siswa 1. Dapat menganalisa gambar yang ia lihat. 2. Dapat menentukan huruf yang akan dipakai dalam melengkapi kotak kosong. 3. Dapat menisih kotak kosong menggunakan huruf yang tepat dan benar. Berikut materi pembelajaran. 1. Kita mempersiapkan gambar yang akan kita tunjukkan pada siswa. 2. Kita sampaikan agar siswa menganalisa gambar yang ia lihat. 3. Setelah ia lihat, mintalah siswa untuk menebak gambar apakah itu. 4. Apabila ia menjawab dengan betul, maka selanjutnya kita minta siswa untuk mengeja kata mama dengan benar. 5. Apabila siswa salah menjawab, maka guru atau orang tua wajib memberitahu jawaban yang benar, yaitu dengan contoh sebagai berikut. 6. Ini adalah gambar seorang mama. 7. Huruf yang dipakai adalah M-A Yang dalam penulisan diawali dengan menggunakan huruf M kapital. Dan dibaca 6. Selanjutnya, kita bisa menjadikan gambar seorang mama. Kita menunjukkan gambar yang lainnya secara berurutan. Mintalah siswa untuk menganalisa dan menebak gambar tersebut. Selanjutnya, siswa mengisi kotak kosong dengan huruf yang tepat dan benar, sesuai dengan apa yang siswa ketahui. 7. Teruskan hingga gambar terakhir yang kita siapkan. 8. Beri nilai dan apresiasi pekerjaan siswa agar siswa tetap semangat. 9. Akhiri pelajaran dengan memberi semangat kepada siswa. 10. Bapak ibu guru serta orang tua dapat mengganti gambar sesuai dengan yang ada di lingkungan sekitar. Demikian video tutorial tentang materi menisi kotak kosong dengan huruf yang benar. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi bapak ibu guru dan orang tua di rumah. Sekian dan kasumasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!